Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tak terasa kan? Kita sudah melewati hari-hari saum kita Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir Saya sekarang rasanya nikmat sekali Sore-sore ada di Masjid Peradaban Percikan Iman Kalau sahabat-sahabat kesini saya lihat ke sebelah sana Pemandangan begitu indah Terus kalau lihat ke sebelah kiri juga Kalau kita jalan sana Pemandangan sangat indah sekali Kalau kita berada di tengah juga luar biasa Yuk teman-teman kesini nanti Supaya bisa menikmati indahnya Masjid Peradaban Dan yang merupakan hasil ikhtiar Sahabat Percikan Iman semua Di sini banyak sekali Rezeki teman-teman yang Sudah berwujud jadi masjid Dan insya Allah Ini akan menjadi cahaya kubur setelah kita berpulang nanti Sahabat Percikan Iman Hari ini Sore ini kita akan membahas Apa saja sih yang bisa kita lakukan Di 10 hari terakhir Alhamdulillah Tak terasa hari demi hari kita lewati Dan beberapa saat lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir Nah Ada seperti biasa Teman-teman sekalian Bapak Ibu Catatannya sudah siap Yuk siapkan catatannya Saya aja Pegang catatan Karena Saya Ingin Amanah ilmu itu akurat Walaupun saya sudah hafal dalil-dalil ini Saya buka bareng-bareng Supaya kita terbiasa menjaga amanah ilmu itu secara tepat Akurat Ya Nah ada beberapa hadis yang akan kita bahas Agar kita bisa menyiapkan mental Menyiapkan Tenaga Menyiapkan energi Ya Bagaimana kita mengisi Ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Nah lagi-lagi Saya selalu Mengutip Asuhul Akhanib Hadis yang paling sahih Yaitu riwayat Imam Bukhari Muslim An Aisyata Rodiyallahu Anha Qalat Dari Sayyidah Aisyah Rodiyallahu An Beliau berkata Beliau berkata Di 10 hari terakhir Bulan Ramadan 10 hari terakhir Bulan Ramadan Hatta tawafahullah Sampai Allah mewafatkannya Summa takafa azwajuh mimba'dih Nah setelah Rasulullah wafat Tahun-tahun berikutnya Dilanjutkan oleh Istri-istri beliau juga Beriktikaf Jadi saudara-saudaraku tercinta Ibadah yang utama Di 10 hari terakhir itu adalah Iktikaf Ada riwayat yang menarik Dari Said Al-Khudri Tambahan riwayat Supaya lebih Mantap Supaya lebih yakin Kata Said Al-Khudri Ini takaf tula ashral awwal Aku Iktikafnya di 10 hari Minggu pertama Kan Kita itu Iktikaf di 10 hari Terakhir Kalau Said Al-Khudri Saya Iktikaf Di 10 hari yang Awal Berarti yang sudah terlewati ya Ada gak diantara anda Yang melakukan itu Jangan-jangan ada yang melakukan itu Summa takab Tul ashral awsat Bahkan aku pun pernah Iktikaf Di 10 Pertengahan Jadi kalau 10 Kalau Sebulan itu Dibagi 3 kan 10 hari pertama 10 Hari kedua 10 hari ketiga kan Nah Kita bicara Iktikaf itu 10 hari terakhir Kalau Said Al-Khudri Gak tanggung-tanggung Aku Iktikaf Di 10 hari Pertama Dan aku pun Pernah Iktikaf Al-Awsat Di 10 Hari yang Pertengahan Kemudian aku Didatangi Dikasih tahu Faqilali Innaha Fil ashril Awakhir Said Yang namanya Iktikaf itu Bukan di 10 hari Pertama 10 hari Kedua Tapi 10 hari Terakhir Fil ashril Awakhir Paman Ahabba Minkun Ayyata Kifah Fali Kifah Kalau kamu mau Iktikaf Hendaklah Iktikaf Di 10 hari Terakhir Nah jadi Riwayat ini Sahabat Yang Allah Muliakan Saya bercerita Disini Kenapa Dalil ini Saya sampaikan Jadi semangat Para sahabat Dalam ibadah Itu Luar biasa Sampai Abu Sa'id ini Iktikafnya Tidak tanggung Tanggung Berarti kan 10 hari Pertama 10 hari Kedua 10 hari Ketiga Berarti kan Full Tapi kemudian Dikasih tahu Hei Sa'id Sesungguhnya Innaha Fil ashril Awakhir Iktikaf itu Di 10 hari Terakhir Nah ini yang Kemudian Menjadi dalil Juga Bahwa Rasulullah Sallallahu Mencontohkan Saudara-saudara Iktikaf itu Di 10 hari Terakhir Seperti yang Akan kita Masuki Di bulan Ramadan ini Ya kita Berharap Kita bermohon Kita berdoa Kepada Allah Kita sampai Di nanti 10 hari Terakhir Supaya kita Bisa Menikmati Iktikaf Nah Ada lagi Saya perlu Sampaikan Hadis Yang diruatkan Oleh Imam Bukhari Karena Nabi Sallallahu Alhi wasallam Adalah Nabi Sallallahu Alhi wasallam Iza Dakhul Al-ashru Apabila 10 hari Terakhir Masuk Shaddami Zarohu Beliau Mengencangkan Ikat Tinggangnya Wa ahya Lailahu Beliau Isi Malam-malamnya Beliau Hidupkan Malam-malamnya Itu Dengan Ibadah Wa Ayqadu Ahlahu Dan beliau Pun Membangunkan Keluarganya Untuk Ibadah Lebih Giat Lagi Ya Nah Teman-teman sekalian Apa maksudnya Yang dimaksud dengan Shaddami Zarohu Mengencangkan Ikat Tinggang Itu apakah Bapak-bapak Ikat Tinggangnya Jadi Dipindah Nomornya Begitu Ya kan Ibu-ibu Mengikatkan Mengikat Perutnya Dengan Kencang Ini Bahasa Kiasan Ini Bahasa Majazi Kalau dalam Bahasa Arab Bahasa Kiasan Untuk Menunjukkan Lebih Giat Kayak Dalam Bahasa Indonesia Menyingsingkan Lengan Jadi Kayak Wah Kalau misalnya Orang ingin Menunjukkan Bahwa dia itu Tadinya Santai Dia menyingsingkan Lengan bajunya Itu Maksudnya Boleh jadi Dia pakai Kaos oblong Menyingsingkan Lengan baju Gimana Maksudnya Dia lebih Giat lagi Nah jadi Rasulullah S.A.W Teman-teman sekalian Sahabat-sahabat Yang Allah Muliakan Di 10 hari Terakhir itu Rasulullah Semakin Meningkatkan Lagi Semangatnya Dan itu Dimuktikan Dengan Apa Ahyalailahu Beliau Mengurangi Jam Tidurnya Ahyalailahu Itu Maksudnya Banyak Mengisi Malam Itu Dengan Ibadah Waiqallu Ahlahu Bukan Sendirian Tapi beliau Juga Bangunkan Keluarganya Masih ingat Seramah Saya Sebelumnya Bahwa Ramadan itu Bulan Konsolidasi Keluarga Nah Di 10 hari Terakhir Konsolidasinya Diperkuat Lagi Ajak Anak Ajak Istri Seluruh Anggota Keluarga Lebih Giat Lagi Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Dengan Kalimat Wahaiqallu Wahaiqallahu Beliau Bangunkan Keluarganya Untuk Ibadah Beliau Sendiri Memulainya Yaitu Dengan Shaddami Zarahu Beliau Mengikat Mengencangkan Ikat Ikat Pinggangnya Ya Gitu Kemudian Wahyallailahu Beliau Banyak Mengisi Malam Itu Dengan Ibadah Nah Sahabat Percikan Iman Bentuknya Seperti Apa Ibadahnya Pertama Tentu Saja Ibadah Yang Utama Yang Pokok Di Sepuluh Hari Terakhir Itu Itikaf Nah Saya Ngajak Teman-teman Semuanya Di Masjid Yang Indah Ini Anda Bisa Lihat Ya Kiri Kanan Saya Begitu Indah Ini Masjid Luas Lagi Nah Kami Disini Akan Melaksanakan Itikaf Siapa Yang Mau Ikutan Ya Yuk Cepet Ikut Daftar Oh Saya Udah Daftar Alhamdulillah Yang Belum Ayo Kencangkan Ikat Pinggang Dengan Apa Ikut Program Itikaf Yang Diadakan Di Masjid Peradaban Insyaallah Standarnya Memenuhi Standar Disini Ada Kamar Mandinya Ada Berapa Banyak Banyak Sangat Memenuhi Standar Kalau Teman Teman Mau Ikut Ikut Di Sini Saya Ajak Untuk Ikut Ikut Di Sini Ya Tapi Ustad Apakah Ikut Itu Harus Full Saya Kan Terikat Kerja Gak Bisa Full Jadi Ikut Itu Ada Yang Namanya Waktu Afdol Waktu Afdol Itu Artinya 10 Hari Penuh Nah Itu Afdol Sepakat Itu Tapi Ada Satu Kaedah Hukum Yang Mengatakan Malayud Rokukulluhu Layud Rokukulluhu Kalau Anda Tidak Bisa Melakukan Secara Utuh 10 Hari 10 Malam Terakhir Lakukan Kapan Kita Bisa Ah Saya Bisanya Cuma Weekend Saja Jumat Sabtu Minggu Ya Lakukan Ah Saya Bisanya Cuma Jumatnya Saja Lakukan Gitu Jadi Islam Itu Mengajari Untuk Hal-hal Yang Ibadahnya Sunnah Itu Boleh-boleh Saja Tidak Dilakukan Secara Utuh Contoh Saum Pertengahan Bulan Afdol Nya Kan Tanggal 13 14 15 Bagaimana Kalau Cuma Cuma Bisanya Tanggal 13 Saja Gak Apa-apa Bagaimana Kalau Bisanya Tanggal 15 Saja Gak Apa-apa Yang Afdol 13 14 15 Saum Senin Kamis Juga Begitu Saya Bisanya Cuma Kamis Saja Gak Apa-apa Saya Bisanya Cuma Senin Saja Kamis Silahkan Fattakulloha Mastatotum Takwalah Kamu Kepada Allah Sesuai Dengan Kadar Kemampuan Yang Kamu Bisa Di satu Persoalan Terjawab Yang Namanya Etikaf Harus Full Abdul Kalau Full Kalau Tidak Bisa Lakukan Semampu Yang Kamu Bisa Tapi Program Di Kita Ada Yang Full Sepuluh Hari Nah Kalau Teman-teman Bisanya Cuma Tiga Hari Empat Hari Tiga Malem Empat Malem Enggak Silahkan Yang Penting Kita Berusaha Untuk Etikaf Nah Tapi Ustadz Saya Sudah Gak Mungkin Etikaf Ustadz Dimana Nah Tenang Islam Itu Agama Yang Selalu Ada Solusinya Tingkatkan Amalan Yang Lain Anda Tidak Bisa Etikaf Di Sepuluh Hari Terakhir Sedekahnya Ditingkatkan Lagi Yang Tadinya Sehari Seratus Ribu Jadi Dua Ratus Ribu Bahkan THR Idul Fitri Ah Pokoknya Saya Gunakan Untuk Wakaf Saja Untuk Sedekah Saja Di Sepuluh Hari Terakhir Nah Jadi Kalau Memang Tidak Bisa Etikaf Coba Fikirkan Ada Ibadah Lainnya Misalnya Bersedekah Aduh Ustad Dana Saya Terbatas Karena Situasi Ekonomi Lagi Tidak Bagus Oke Sekarang Yang Anda Bisa Apa Baca Quran Lakukan Lakukan Baca Quran Di Sepuluh Hari Terakhir Lebih Meningkat Lagi Biasanya Sehari Sejuz Di Sepuluh Hari Terakhir Sejuz Setengah Atau Dua Juz Begitu Atau Misalnya Kalau Di Hari Hari Lain Saya Bisanya Cuma Dua Puluh Ayat Coba Di Sepuluh Hari Terakhir Tiga Puluh Ayat Pertuluh Ayat Pokoknya Ada Peningkatan Ya Saya Tadi Sudah Jelaskan Yang Ideal Kalau Tidak Bisa Ya Ada Alternatifnya Jadi Dengan Demikian Kita Semua Bisa Beramal Sesuai Dengan Kapasitas Kapasitas Masing-masing Di Sepuluh Hari Terakhir Yaitu Mengencangkan Ikat Pinggangnya Artinya Meningkatkan Amalan Amalan Soleh Itu Lebih Dari Biasanya Saya Biasanya Tidak Pernah Duh Salat Duh Saya Biasanya Duhanya Cuma Dua Rakaat Bisa Saya Tingkatkan Jadi Empat Rakaat Dua Rakaat Salam Dua Rakaat Salam Wah Karena Ini Sepuluh Hari Terakhir Saya Tingkatkan Lagi Enam Rakaat Delapan Rakaat Begitu Tarawis Biasanya Suratnya Pendek Pendek Kulhu Ina Atwena Wal Asri Nah Sekarang kita bisa tingkatkan lagi Tarawihnya dengan Surat-surat yang panjang Bacaan-bacaan yang panjang Jadi saudara-saudaraku tercinta Inti dari keterangan ini Dari hadis yang tadi saya sampaikan Karena Nabi Yusulallahu Aleyhi wasallam Iza Dakhul Al-Asru Shaddami Zarohu Beliau Mengencangkan Ikat Tinggangnya Artinya Berusaha Untuk Meningkatkan Amalan-amalan Shaddami Zarohu Ahya Laylahu Nah Berarti kita Mengurangi Jam tidur Kita Jam tidur Karena Walaubagaimanapun Di bulan Ramadan itu Di antara Ibadah yang paling Abdol Adalah Saat malam Dan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadis yang lain Nabi Bersabda Ada tujuh kelompok manusia Yang pasti Ditolong oleh Allah Pada hari Tidak ada pertolongan Kecuali pertolongan Allah Salah satunya apa Yaitu orang yang Meneteskan air mata Holian Menyendiri Pada saat Orang-orang Sedang Tidur lelap Dia beribadah Hingga meneteskan Air mata Itu salah satu Yang akan Diberi pertolongan Oleh Allah Apalagi Di bulan Ramadan Ahya Laylahu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menyuruh Kepada kita Untuk Menghidupkan Malam-malam Nah Sahabat-sahabat Yang Allah muliakan Sahabat Percikan iman Disinilah Maha Pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha tahu bahwa Kapasitas kita ini Beda-beda Rejeki kita ini Beda-beda Ilmu kita ini Beda-beda Jadi yang Allah lihat apa Usaha Wa kulik malu Kita perikmalu Alam Coba beramallah Sesuai dengan Kadar yang Kamu bisa Nah Apalagi Saudara-saudaraku Sekali ya Ini di Sepuluh hari Terakhir Di Sepuluh hari Terakhir itu Akan ada Ada satu malam Yaitu malam Laylatul Qadar Nah itu akan Saya bahas Ya Khusus Saya akan bahas Itu tentang Laylatul Qadar Tapi paling tidak Kita Bisa Melihat Ada satu Ibadah yang Sangat Abdol Yaitu Iktikaf Iktikaf itu Ada persyaratannya Yaitu Habsun nafsi Filmasjid Harus Mengurung diri Di masjid Filmasjid Di masjid Gak boleh Iktikaf di kamar Jadi Syaratnya itu Yang namanya Iktikaf Wa antum Akifuna Filmasjid Masjid Jadi Syarat Iktikaf itu Harus Di masjid Kalau teman-teman Di rumahnya Rumahnya besar Di rumah itu Ada musholak Nah Anda Tidak bisa Iktikaf Di musholak Kenapa? Karena kalau rumah itu Anda jual Ya musholaknya Oleh pemilik berikut Bisa diubah Jadi kamar Jadi ruang tamu Makanya Musholak itu Berbeda dengan masjid Beda lagi dengan Ini nih masjid ini Wah Ya Ini baru nih Masjid Anda kalau Iktikaf itu Persaratannya Di masjid Dan Hamsunaf Dalam waktu tertentu Anda nawaitu Kita nawaitu Menahan diri Mengurung diri Bahasa Anak sekarang itu Memenjarakan diri Di dalam masjid Makanya Kalau Iktikaf itu Di masjid Jangan sampai Ini pemandangannya Bagus sekali ya Nah Anda kalau Iktikaf Di sini Ya habis dengar Tau siah Keluar Jalan-jalan Jogging Tahan dulu Nggak boleh Karena memang Sahabat Yang Allah Meliakan ini Masjid ini Fasilitas joggingnya Juga Insya Allah Sangat memadai Mau jogging Bisa Di sini ya Mau sepedahan Bisa Mau botram Bisa Tapi nanti Itu mah Botram Sepedahan Jogging Di luar Iktikaf Kalau teman-teman Nanti Iktikaf Di sini Sudah Di dalam masjid Saja Karena Sarat Iktikaf itu Di dalam masjid Kita keluar Masjid Hanya Urusan-urusan Yang bersifat Hajat Doruri Mohon maaf Misalnya Buang air besar Buang air kecil Mandi Sudah Masuk lagi Bahkan makan pun Di dalam masjid Ya tentu tetap Dengan menjaga Kebersihan masjid Ya kalau teman-teman Ikut Iktikaf di sini Nggak usah masak Nggak usah bawa Magic jar Nggak usah bawa Kompor Teman-teman Waktu sahur Ya Makan sahur Sudah disiapkan Waktu buka Makanan berbuka Disiapkan Kenapa? Karena Iktikaf itu Saratnya Harus Habsunaf Mengurung diri Di dalam masjid Kita keluar Masjid Hanya untuk Hal-hal yang Bersifat pokok Gitu Sahabat yang Allah muliakan Pernah ada Kejadian Ada orang yang Niatnya Iktikaf Dia Iktikaf Ketika sedang Iktikaf Dia Mendapat berita Bahwa Ibunya sakit Masuk rumah sakit Gimana itu? Boleh gak Keluar Dari masjid Nengok Ibunya Nah berarti Kalau anda keluar Anda batalkan Nawaitu Iktikaf anda Misalnya Sedang Iktikaf Tiba-tiba Orang tua sakit Aduh Saya harus Kesana Ya Batalkan Nawaitu Iktikafnya Boleh Boleh Tidak apa-apa Kena Kifaret Enggak Kena Sangsi Enggak Enggak Juga Karena Iktikaf Itu kan Ibadah Sunnah Nah Sementara Menengok Orang tua Yang sakit Itu Sebuah Kewajiban Ada Kejadian Orang tuanya Meninggal Karena dia Iktikaf Dia Enggak Mau Membatalkan Saya bilang Anda itu Gimana ya Melayat Orang tua Itu Wajib Iktikaf Itu Sunnah Gitu Nah Terus Ada Satu hal Lagi Bagi Ibu-ibu Kalau Mau Iktikaf Awas Harus Seizin Suaminya Ya Atau Bareng Sama Suami Suami Iktikaf Anda Juga Iktikaf Jadi Jangan Gini Nah Mau Ibadah Enggak Usah Minta Izin Sama Suami Yang Penting Allah Ridho Nah Itu Salah Cara Berpikir Gitu Salah Kalau Anda Sebagai Istri Ya Ayah Dipercikan Iman Mau Ada Program Iktikaf Kita Iktikaf Yuk Kata Suami Iyalah Ayolah Kita Iktikaf Ya kan Indah Suami Istri Berintikaf Tapi Bisa Juga Udah Ayah Yang Iktikaf Mama Di rumah Aja Karena Anak Anak Masih Harus Diurus Ibu Ibadah Terhebatnya Adalah Ngurus Anak Anak Kalau Kata Suami Udah Mama Di rumah Saja Jangan Ngotot Kenapa Semua Ada Lahannya Laha Makasabat Wa Alaih Makasabat Tidak Ada Yang Rugi Kalau Kita Melaksanakan Perintah Allah Baginya Adalah Pahala Kebaikan Dan Kalau Kita Berbuat Buruk Baginya Juga Sangsi Keburukan Nah Jadi Sahabat Sahabat Tercinta Sungguh Islam Itu Agama Yang Realistis Yang Aplikatif Kalau Di antara Sahabat Sahabat Ada Yang Menggantungkan Hidupnya Dengan Mencari Rezeki Harian Misalnya Anda Tidak Bisa Iktikaf Karena Jualan Apa Makanan Takjil Ada Kolek Ada Candil Dan Sumber Nafkah Anda Dari Situ Maka Yang Wajib Adalah Anda Cari Nafkah Tidak Perlu Memaksakan Iktikaf Ya Nggak Kenapa Ya Karena Bedakan Iktikaf Itu Sunnah Mencari Nafkah Itu Wajib Lain Soal Dengan Orang Yang Rezekinya Berlimpah Atau Adalah Atau Misalnya Dia Karyawan Dia Cuti Apakah Empat Malam Lima Malam Dia Cuti Oke Tapi Kalau Ternyata Sumber Nafkah Cuma Dari Situ Tadi Misalnya Jualan Gorengan Jualan Kolek Untuk Yang Berbuka Ya Sudah Anda Tidak Perlu Nintikaf Tapi Saya Ingin Dapat Pahala Kebaikan Tadi Sudah Saya Sampaikan Tingkatkan Amalan Lain Apakah Baca Quran Ditingkatkan Sedekah Ditingkatkan Ya Baca Al Quran Ditingkatkan Solat Solat Sunnah Ditingkatkan Jadi Semuanya Akan Mendapatkan Kebaikan Sesuai Dengan Kadarnya Masing-masing Sahabat-sahabat Yang Allah Muliakan Yang Allah Cintai Tak ada Seorangpun Yang Bisa Menjamin Bahwa Tahun Depan Kita Akan Menikmati Ramadan Maka Pastikan Selama Memang Kita Bisa Ini Sepuluh Hari Terakhir Ini Kita Tingkatkan Kita Isi Malam Dengan Amalan Amalan Ibadah Bangunkan Keluarga Kita Untuk Berlomba Dalam Kebaikan Kenapa Karena Tak ada Seorang Pun Yang Bisa Menjamin Bahwa Tahun Depan Masih Bisa Menikmati Ramadan Mari Kita Berjuang Ini Ramadan Terindah Terhebat Dalam Hidup Kita Apalagi Di Sepuluh Hari Terakhir Ini Kita Ikhtiarkan Menjadi Ramadan Terbaik Terhebat Kalau Ternyata Allah Masih Memberikan Umur Di Tahun Mendatang Maka Berjuanglah Tahun Mendatang Itu Menjadi Saum Terbaik Iktikab Terbaik Jadi Saudara-saudaraku Tercinta Sahabat-sahabat Yang Allah Muliakan Kita Berjuang Dan Berikhtiar Untuk Mengisi Sepuluh Hari Terakhir Ini Dengan Amalan-amalan Terbaik Terhebat Semoga Dengan Begitu Kita Bisa Mendapatkan Keberkahan Yang Berlipat-lipat Dari Keagungan Dan Keberkahan Ramadan Semoga Allah Menguatkan Kita Semoga Allah Menolong Kita Semoga Allah Mengampuni Kita Dan Merahmati Kita Semua Terima Kasih Sahabat Tercinta Selamat Beriktikab Bagian Bisa Dan Bagi Yang Mampu Melakukannya Dan Bagi Yang Tidak Bisa Beringitikab Mari Kita Tingkatkan Ibadah-ibadah Lainnya Sehingga Ini Menjadi Amalan-amalan Terbaik Di Sepuluh Hari Terakhir Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung